Masih dari Kabupaten Situ Bondok. Beragam cara dilakukan untuk menanamkan cinta lingkungan kepada anak usia dini. Bertepatan dengan momentum hari lahirnya Pancasila, para siswa sekolah dasar melakukan tanam mangrove di Taman Nasional Baluran Situ Bondok, Jawa Timur. Para siswa juga diberi sosialisasi agar tetap menjaga lingkungan dan cinta tanah air. Puluhan siswa-siswi sekolah dasar di Labuan Merak, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situ Bondok, memiliki kesempatan belajar di alam. Bertepatan dengan momentum hari lahirnya Pancasila, mereka diajak menanam mangrove di Taman Nasional Baluran. Mereka pun antusias melakukan penanaman mangrove yang berada di tengah-tengah hutan konservasi baluran tersebut. Menanam mangrove memang tidak berbeda dengan tanaman lainnya. Sebelum ditanam, media tanam diberi lubang dan dengan jarak tanam minimal 1 meter. Didampingi petugas dan orang tua siswa, para siswa sekolah dasar itu pun asik bermain lumpur sembari menanam mangrove jenis risopora. Kegiatan tersebut sengaja digelar di Taman Nasional Baluran, sekaligus memperingati hari lahirnya Pancasila dengan aksi nyata menjaga kelestarian alam. Apa aja yang bisa dilihat? Lihat mangrove. Lihat mangrove terus? Pantai. Pantai gimana? Bersih? Bersih. Putih pasirnya? Putih. Terus apa aja yang bisa dilakukan? Menanam mangrove? Menanam mangrove. Susah nggak untuk menanam itu? Tidak. Ini lagi liburan atau gimana? Liburan. Liburan sekolah? Iya. Seru nggak ikut menanam mangrove semacam ini? Seru. Tak hanya para siswa sekolah dasar saja, aksi penanaman mangrove ini juga diberikan kepada pengunjung yang sedang menikmati liburan. Kegiatan ini memang sifatnya edukasi, khususnya di sini ada pengunjung dari masyarakat umum, ada anak-anak sekolah yang sedang libur, ada kegiatan dari sekolah di musim libur, dan itu kami ajari untuk menanam mangrove. Memperlukan pengalaman yang berbeda, juga memperlukan pemahaman mengenai nilai-nilai konservasi, khususnya konservasi ekosistem. Sebagai inisiator dalam menjaga keberlangsungan tanaman mangrove ini, petugas juga memberikan tanda khusus bagi tanaman yang ditanam oleh para siswa dan pengunjung lainnya, sehingga kelak jika berkunjung ke Bali dapat memantau pertumbuhan mangrove yang ditanamnya tersebut. Dari situ Bonto, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!